Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat petani muda berkarya apa kabar semuanya nah jadi di video kali ini saya akan memberikan tips atau juga bisa disebut Toritorial cara mengawinkan bunga panili ya jadi pada hari ini saya bawa ke rumah bunga panilinya supaya teman-teman benar-benar bisa mengerti ya mana yang harus dikawinkan dan bagaimana cara mengawinkannya nah langkah yang pertama teman-teman harus buat dulu semacam ini, ini ditipisin ya dari sapulidi saya bikin dari sapulidi ini ditipisin, dihalusin nah seperti ini, jadinya seperti ini nah kalau misalkan sudah ada yang seperti ini sudah ada alatnya lalu kita kawinkan bagaimana cara mengawinkannya nah yang pertama teman-teman harus melakukan nah tekan di bagian sini aja, bagian tengah lalu dia akan seperti ini ini sudah agak layu ya, soalnya ini sudah dari tadi nah jadi di bagian sini nya yang harus dikawinkannya di bagian sini ya, nah gitu jadi di sini itu kan ada nah yang ini, jadi yang ini harus diangkat nah itu kelihatan ya, nah yang itu kelihatan kita harus angkat ke atas set, nah yang ini nah yang ini nih, yang ini tuh kita harus angkat ke atas lalu dibawa terus ke atas pelan-pelan nah seperti ini jadi dia akan ikut rata juga sama yang atasnya seperti ini, lalu yang ininya kalau misalkan sudah dilakukan penarikan ke atas baru kita lakukan penaruhan yang ini nah gitu itu sudah hampir lepas ya nah itu sudah nempel yang kuning itu adalah sari untuk kalau manusia ini adalah sperma ya kita tempelin kalau bisa ini jangan lepas kayak tadi jadi ini harus langsung nempel kita tekan dikit supaya dia lebih kuat nempelnya nah jadinya seperti ini jadi dia sudah nempel nah kalau misalkan sudah nempel itu bagus ya ini sudah selesai proses dari cara mengawinkannya ini sudah selesai dan kalau misalkan sudah selesai kayak gini tinggal kita nunggu kering kita biarkan saja sampai dia jadi buah ya jadinya seperti ini ini agak buram ya maaf soalnya saya belum kebeli kamera yang bagus hp nya juga saya ini masih samsung semoga nanti bisa kebeli ya nah ini rapat jadi di saya disini selain dari petani cabai saya juga bertani dari panili juga ya dari mulai panili maupun kapol atau juga yang lainnya saya juga lebih banyak sampingan nah saya terangkan sekali lagi awalnya ini awalnya itu kan kayak gini ya nah seperti ini jadi awalnya itu seperti ini nah jadi yang ditarik ke atasnya itu yang ini nah kelihatan ya biar jelas gitu ya nah ini yang ini ini saya belum kebeli kamera yang bagus ya nah yang ini kita angkat ke atas ceret nah kalau udah diangkat baru kita tempel ini nah kalau udah diangkat baru kita tekan pakai jemboa yang satunya lagi eh gitu yang nyeretnya ditarik lalu dia nempel nempel ya gak cekah gak itu gak gak lepas nah jadi kalau misalkan ini udah nempel dia insya Allah akan jadi dan di pinggir rumah saya sedang sedang mengawinkan juga ya sekarang yang lainnya udah jadi buah panel yang sebenarnya saya tunjukin sekarang tunggu dulu nah ini yang sudah jadi ya nah itu dia ini dipatuk ayam tuh pada patah dan yang ciri-ciri yang yang jadi itu ya seperti ini jadi di ujungnya itu dia memiliki kuncuk dia memiliki kuncuk dan gak lepas ya kalau lepas seperti ini itu gak jadi ya tandanya tidak jadi kalau lepas seperti ini nah kalau ya seperti ini itu dia akan menjadi sebuah panel yang sebenarnya karung nah jadi disini tidak hanya satu pohon ya disini saya juga memiliki banyak sekali pohon panel nah ini yang belum berbuah nah yaitu baru dipindah kemarin nah itu udah ini baru mekar ya nah yang ini udah dikawinkan tadi tuh ini udah dikawinkan dan ini sudah menjadi buah panel ya jadi jadi untuk batas pengawinannya itu hanya nyampe jam 10 dari pagi nyampe jam 10 kalau dari duhur kesononya itu udah jelek kadang jadi kadang enggak ya 1 2 3 4 5 6 7 8 dibatuk ayam 9 10 11 12 dan yang atasnya juga sama nah yang ini juga ada nah itu udah bagus ya nah jadi kelebihan panel ini meskipun dia sedang berbunga terusan kita pindahin itu tidak akan apa-apa ya tidak akan mempengaruhi asalkan kalau habis jadi gini kalau misalkan teman-teman mindahnya hari ini dipindahin dari kebun dipindahin ke depan rumah nah dan hari itu juga harus teman-teman langsung tanami kembali biar nanti dia bisa tumbuh kembali ya dari akarnya bisa langsung gitu jadi kalau misalkan kita taruh selama beberapa hari itu akan terjadi layu ya jadi dia agak keriput agak layu dan akhirnya jelek kadang bunganya rentok nah yang ini juga sama nah ini contoh yang dua hari habis dipotong dia tiga harinya baru ditanamin ya akhirnya seperti ini nah ini contoh yang enggak cepat-cepat ditanamin ditanamin nah seperti ini jadi ini hanya kebetulan yang jadinya itu hanya kebetulan ya jarang sih jarang jarang gak rontok pada rontok rata-ratanya nah seperti ini nah ini contohnya jadi kalau misalkan kita taruh selama beberapa hari ini agak menguning dan agak agak lembek-lembbek nah ini dia nah dan ini juga sama ini telat itu telat nanamin saya ini habis diambil itu ditaruh dua hari soalnya gak sempet dan akhirnya seperti ini tapi kadang ada juga yang seger gitu yang jadi dan tapi kalau misalkan akarnya masih bagus terusan kita langsung tanamin itu yang di belah sana juga sama itu jadi semua bagus nah ini yang tua yang tua itu kan agak itu ya jadi dia agak kurang pertumbuhannya dan akhirnya dia seperti ini nah kalau misalkan teman-teman menemukan seperti ini jangan heran karena memang dia nantinya akan mengeluarkan tunas baru nah ini udah kelihatannya ini tunas baru nanti dia akan kembali ke atas nah kalau ini kadang tunas ya kadang tunas kadang ini calon bunga nah ini dia jadi ini akarnya bagus jadi dia tumbuh seperti ini kalau ini kalau ini akarnya udah kering juga jadi pertumbuhannya agak telat karena memang dia menunggu dulu keluar akar yang baru gitu kalau yang akarnya masih hidup itu dia langsung tumbuh di bawah seperti itu oke seperti itu saja teman-teman penjelasan dari cara pengawinan itu bunga panili kalau misalkan teman-teman kurang paham atau gimana atau ada yang mau ditanyakan teman-teman silahkan tinggal komen saja di bawah dan jangan lupa subscribe oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati